K.A.E.S.A. Ya sama aja, saya juga gak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik, untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sisi dan bro, mas, mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang dimana kebetulan adalah Presiden Indonesia. Tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya, ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kewalat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan. Agar Indonesia menjadi negara yang semakin membanggakan Indonesia lebih maju. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Saya ingin melakukan hal-hal yang baik lewat politik. Saya ingin membantu membangun optimisme bahwa politik bisa dijalankan dengan penuh integritas, politik yang bersih dengan tujuan demi kebaikan masa depan kita semua. Politik yang mempersatukan, politik yang didasari rasa hormat, percaya bahwa kita semua meski berbeda-beda, tapi semuanya memperjuangkan hal yang sama, hal yang baik. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin hebat. Mana solidaritasmu? AOMC! Semangat banget ternyata ya. Aamiin. Sis dan bro, teteh, akang yang saya cintai. Kedua, kenapa saya milih PSI? Di forum yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan, saya jatuh cinta pada PSI. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang jenuin dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat, lebih besar agar energinya itu tidak hanya mengema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar jalan yang saya pilih itu enggak mudah, tapi inilah jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card KTA PSI, banyak yang ledek, kaya sangkok masuk partai kecil. Kenapa enggak masuk ke partai besar saja yang sudah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini agar di 2024 PSI menjadi partai besar dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Setuju! Lebih semangat lagi. Setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Siap! Nah yang ketiga, maaf ini memang agak lama, memang sengaja saya bikin lama. Saya ingin PSI itu menjadi generasi optimis. Saya yakin bahwa negeri ini akan menjadi kekuatan besar di dunia sebagaimana perkiraan berbagai lembaga internasional. Jika orang-orang di luar sana saja percaya kepada kita, kenapa kita yang muda-muda enggak? Kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata dan tugas kita melalui politik memastikan kemajuan menuju masa depan gemilang itu akan kita lanjutkan. Saya respek dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh PSI. Melawan korupsi, menolak segala bentuk intoleransi, dan memperbaiki kesejahteraan adalah tugas yang penting. Tugas mulia untuk masa depan Indonesia yang hebat. Semoga langkah saya ini membuka jalan yang lebih kuat bagi anak-anak muda lain untuk terjun ke sektor publik, terjun ke politik untuk melayani masyarakat. Kepada anak-anak muda di luar sana, saya ingin mengajak bergabung dalam gerbong kita, gerbong PSI. Kita akan pastikan masa depan akan menjadi milik kita, milik generasi kita. Itulah pengabdian terbaik buat negeri ini. Ayo, gabung PSI, daftarkan diri Anda menjadi pengurus, menjadi bacaleg. Kita akan ada di DPR RI 2024. Mana solidaritasmu? Aku, PT! Sis dan bro, udah uni yang saya banggakan. Keempat, saya ingin PSI ini berpolitik dengan gembira. Saya ingin kita di PSI ini menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara berpolitik yang memecah belah, yang mengemar-menebar fitnah dan hoax. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa saja. Dosisnya masih rendah lah. Tidak sebanding yang dituduh PKI, antek Cina, anti-Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Tapi yang aneh itu, dan saya bingung, kok ya istri tercinta saya ikut-ikut diserang dulu. Wong dia enggak ikut-ikutan, kecuali hanya memberi restu dan dukungan buat saya. Kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan PSI, saya menyuruhkan, agar menjalankan politik dengan hati yang bersih dan penuh kegembiraan. Banyak menebar senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencelah atau mencoba menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita itu fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan dan dalam meraih kemenangan kita tidak perlu menggunakan strategi konfrontatif. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santui dan santun. Saya yakin optimisme ini akan menular di Thailand saja, itu partai anak-anak muda yang move forward party bisa menang pemilu. Saya yakin optimisme yang sama akan menular. Anak-anak muda akan bangkit, akan datang ke kotak suara untuk mencoblos PSI. Kelima, ini yang agak seru sedikit ini. Ini yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa tau. Saya yakin ini semuanya sudah pada nunggu apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah Sabar, kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Kurang keras, kurang semangat. Setuju ya? Setuju! Nah ini dah terakhir nih, ke-6 ini dah terakhir. Saya juga udah capek di sini. Lalu apa target PSI di 2024? Seperti saya sampaikan di atas tadi, saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya insya Allah PSI lolos parlementary threshold 4 persen dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Nggak apa-apa tua umur sedikit, nggak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata saja. Nah ini mereka juga ada jokower sejati yang percaya pembangunan lima tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya, saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung. Saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuang bersama. rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia Maju. Untuk relawan Pak Jokowi, pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal. Simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia. Simbol persatuan antarkelas sosial sederhana tapi menyatukan. Penuh warna tandari yang gembira. Harapan saya untuk relawan yang hadir bisa merasakan kegembiraan yang saya rasakan di PSI bersama-sama. Terakhir, saya mengajak semua kader, pengurus, caleg PSI untuk terus bergerak di tengah rakyat untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Mana solidaritasmu? Masuk PSI! Sekali lagi, semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI! Menang! Menang pasti menang! Menang pasti menang! Saya rasa cukup segitu saja, saya sudah capek. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan retu dari Allah. pokoknya selamat berjuang semua, berjuang bareng-bareng, semangat buat pemilu 2024. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk PSI! yang luar biasa, yang luar biasa, dan juga menang sobat erti. yang luar biasa, yang luar biasa, Terima kasih.